Pemirsa dunia pendidikan di Kabupaten Bunggo, Provinsi Jambi kembali tercoreng, publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman yang menayangkan aksi pemukulan terhadap seorang siswa oleh rekannya di ruang kelas. Terlihat dari penggalan video pelaku nampak bergurau dengan korban. Kemudian pelaku merangkul dan membanting korban hingga tersungkur ke lantai. Tidak sampai di situ, saat korban ingin berdiri, pelaku kembali memukul dan menendang korban. Dari informasi yang dihimpun, saat itu korban berada dalam kelas, tiba-tiba rekannya yang berbeda kelas datang dan langsung memukul korban. Dalam video hanya terlihat satu orang, tetapi di luar kelas korban kembali dikroyok oleh siswa lainnya. Terkait kejadian ini, Wakil Kurikulum SMA N12 Bunggo membenarkan apa yang terjadi dalam video tersebut. Pihak sekolah sudah berusaha mendudukan kedua belah pihak, namun pihak korban tidak hadir dan korban juga tidak mau masuk sekolah. Kita beri arahan, supaya jangan terjadi lagi, kan mereka menerima, kedua belah menerima anak, ya kan. Cuman waktu kejadian itu kan waktu siang, benar, jam berapa. Itu jam istirahat atau jam pelajaran, Wakil? Pergantian jam, kalau tidak salah. Sementara kan anak itu belum masuk, yang pelaku ada masuk. Cuman kemarin kan mereka sudah menerima, yang korban juga menerima sesuanya kan. Cuman orang tuanya kami belum, anu, rencana orang tua hari ini kami panggil kan, perbayar, anu, cuman kemarin itu orang tuanya langsung lapor ke Polres. Kejadian terjadi saat pergantian jam belajar. Sebelumnya orang tua korban sudah mau untuk berdamai di sekolah. Namun, pihak korban tetap melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!